I think it is, ya Please use your time It is time for your 10 minutes To reflect How you feel about being Tionghoa Regarding Imlek Regarding the hope you have Of Indonesia Dan nanti kalau boleh Bisa share Lagu dan lain sebagainya Silahkan Marby Hai Ini boneka saya Maaf dia bukan orang Cina Namaku Maria Bucayanta Tapi nama panggungku Marby Aku Chinese Indonesian Jadi ayahku Jawa Mada Ibuku Cina Pranakan Aku tinggal di Jakarta Kalau di Indonesia Dulu sekolah di sekolah International Jadi Gado-gado bahasa Inggris Bahasa Indonesia Sekarang aku tinggal di Melbourne Australia Aku selalu berada di persilangan Bukaya Ini seringkali Menyulitkan Bagi orang Indonesia Aku dianggap seperti Bule-bulean Logatnya seperti Cinta Laura Pernah aku pergi ke salon Terus ada mbak-mbak Tukang salon yang bilang Eh cinta Laura Balik aja ke Jerman Padahal aku bukan orang Jerman Sayang banget ya Kalau aja mbak itu bersikap baik Sama aku Pasti aku banyak Kasih sekali Banyak sekali tip Rugi banget ya Tidak dapat 200 ribu Dari aku Tapi kalau aku keluar negeri Aku selalu dianggap Sebagai Asia Biasanya Orang bule Gak tau Kalau aku orang Asia Mana pokoknya Dianggap Asia saja Kalau diseluruh Malku hal sama orang bule Padahal 11 aja Udah bikin mual Mual banget Yaitu dia Menurut orang luar negeri Aku cewek Asia banget Oh ini yakut bukan alkohol ya Sebagai orang yang membela LGBT Dan orang Cina Indonesia Posisi aku lebih runyam lagi Aku dibesarkan dengan prinsip Untuk menghormat orang Apapun kepercayaan Lagi belakang seksualitasnya Ataupun kepercayaannya Seandainya pun dia orang Ateisi Banyak sekali orang Yang tidak punya lama Tetapi berbuat baik Mereka berbuat baik Bukan karena ingin masuk surga Bahkan mereka tidak Tidak ada adanya surga Yang penting Berbuat baik Di kehidupan ini Sedihnya Aku dengar banyak orang Diberita Yang melakukan kekerasan Terhadap orang lain Atas nama Tuhan Dan demi mendapatkan Imbalang di surga Yang sering terjadi adalah Mengubah bantu LGBT Aku punya dua cerita Yang tidak menyenangkan Cerita pertama adalah Pengalaman ku Waktu merantau di Jawa Tengah Cerita kedua Waktu aku di Bali Sama mantan pacarku Aku suka sekali merantau Aku pernah pergi ke lima negara Eropa sendiri Kadang tidur di bis satu malam Supaya bisa menghemat uang Dan gak perlu bayar hotel Pernah aku traveling Di Jawa Tengah sendiri Aku pergi Beli makanan di water Terus ada orang pakai peci Berjanggut dan berjumbah putih Dia nanya Dimana suamimu Aku bilang Aku belum nikah Kok sendirian Aku emang suka merantau sendiri Dari mana kamu Aku orang Indonesia Kok kayak orang Cina Gitu kan dia nanya Aku bilang Ayah saya Jawa Madura Ibu saya orang Cina Wah gak boleh tuh Pasti ada yang tidak agama Dasar murtad loh Cina Terus dia mencemburuh aku Beberapa orang harus Menghentikan dia Karena dia lalu sangar Sama aku Aku takut sekali Jujur aku Serem banget Untung akhirnya Aku gak Dia apa-apa Pemilik waternya Minta maaf sama aku Katanya aku boleh Kewatat apa saja Gak usah Hanya orang Omongan orang lain Masalahnya Di Indonesia itu Serba salah Orang-orang di Indonesia itu Kepo Dan suka ikut campur Dengan orang lain Gak usah LGBT Pacaran sama beda agama Masalahkan Contohnya aku ya Kan aku suka banget Sama Jawa Manteng pacarku itu Lampai Aku kenal sama dia Lebih dari 6 tahun Dan pernah Ngajak dia ke Indonesia Waktu itu Dia gak sendiri di Indonesia Dia bersama Satu keluarga Sama bapak Ibunya Kekaknya Adeknya Ipak-ipaknya dia Sama punakannya dia Semua dibawa ke Indonesia Ceritanya Aku jemput dia Di hotelnya Supaya bisa Jalan-jalan Aku dibelentiin Sama pasapam Pasapam minta KTP aku Terus dia Gak ngebolehin Aku masuk ke hotel Sampai aku Memberikan Aku yang minta Pasapam itu Aku tanya Pasapam Kenapa Aku gak boleh Ketemu sama Yayanku Pasapam itu bilang Saya ingin-ingin Kamu bukan Cewek booking Aku tanya Maksudnya Cewek ini Gimana Ya pelacur lah Emang kamu Kali pacaran Terus nyentok Dibayar berapa Sama Yayanku Neng Habis itu Aku marah banget Sama pasapam itu Sampai sekarang Aku yang menunjukkan Dari tengah Kepada dia Ini Tiga kali Sama pasapam Sampam Berbeda di Indonesia Sayangnya Di Indonesia Tuh gak bebas Kalau pacaran Sama bule aja Bisa diperlukan Gak adil seperti itu Aku gak kebayang Rasanya jadi Homoseksual Pasti lebih Dibully lagi Karena itu Aku selalu Ada rainbow pride Ada protes-protes Aku pasti selalu Aku juga pernah Pacaran sama orang Semarang Orang Jawa Asis Semarang Orang ramah Bukan begini Eh kok pacarmu Item banget sih Kenapa gak sama Bule aja Kamu kan cantik Bisa bahasa Inggris lagi Sama bule aja Nah Rasis itu Yang ngomong Juga berkulit kelap Kok malah Merendahkan dirinya sendiri Coba salah kan Oh iya Ngomong-ngomong Aku sering Interpersona Sama cewek Karena cewek itu Cantik Dan indah Aku juga pernah Ciuman sama cewek Cuman sekali Doang sih Tapi rasanya Enak Seperti Bau jeruk nipis Begini Selingkali Kelompok yang dilabel LGBT atau queer Dianggap tak bermoral Padahal Ada teman LGBT Yang salahnya Kayak pastor Atau suster Nah banyak temanku juga Yang hetero Malah sering belajan Misalnya kemari Casual sex Hook up culture Siapa yang gak tau itu Nah Lewat Lagi ini Aku ingin bilang Sexuality itu Kompleks Tidak cuman dua macam Santai sajalah Jadi The moral of the story is Jangan kepo Kecenderungan seksual Setiap orang itu berbeda Dan tidak bisa dilabel dengan A B Atau C Ada cewek macho Ada cowok feminine Aku punya banyak teman bule Yang sebenarnya Tidak setuju juga Dengan gayah hidup LGBT Kalau harus berhadapan Dengan orang Gak takut Gak kepo Gak menghujat Gak nyinyir Kita gak usah setuju Dengan apapun Yang dilakukan orang lain Yang penting Saling menghormati Dan mencintai Di kos-kos dulu Pernah ada cewek dari Iran Cewek dari Iran Ini pakai cada Dia bertentangan sekali Dengan temanku yang waria Setiap hari Aku lihat mereka makan bareng Si waria Suka masak Cang goreng Dan temanku Yang pakai cada itu Suka menyediakan Saos tomat Supaya mereka bisa Makan bareng Yang paling penting Buat mereka adalah Mereka sama-sama Suka tentang goreng Itu yang menyatukan mereka Aku pernah menulis lagu Judulnya Am I Buy Aku Akan memainkan lagu ini Oh iya Bila ada cowok Cewek yang ingin Cuman sama cewek Jangan lupa pakai lipstick dulu Biar koknya enak Sini Aku cium dulu deh Aku cium semua orang Di zoom ini Cuman dari Cuman dari Cuman ya Keren Thank you Menarik sekali Maria Apa namanya What a quiet story And the expression You show us Aku terutama Sangat amazed Dengan The way You talk about yourself And Apa namanya Itu Sekali lagi Mengedukasi kita Bahwa Mengedukasi setidaknya Di forum ini Bahwa You are the star Dan Kami sangat menghargai Keterbukaanmu Dan percayalah Bahwa tidak semuanya Orang Indonesia Itu Ada orang-orang Sepertiku Yang juga bisa Berteman baik Dengan Siapapun orang itu Tanpa harus Melakukan Penghakiman Atas latar belakangnya Di akhir ini Aku Ingin katanya Kamu punya lagu ya Apa namanya Apa kira-kira lagu Yang ingin Hadiahkan kepada Indonesia ini Dari Melbourne I remember seeing her for the first time Her skin looks soft And her eyes shine bright like the stars It makes me wonder How could she be